Jadi Kang Aris ini dia punya brand, distro itu dari Rikles Rikles Yang sendal itu TAS Terus abis itu apa tuh yang kayak Jepang-Jepangnya tuh kan? SOULS Sama Scratch, dia khusus TAS Oh Scratch itu khusus TAS Itu kira-kira omset bulanannya berapa hari? Satu sampai dua lah Satu sampai dua apa? Ember apa? Eh bocor Sam하시는? Saka, 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 kere kotong bisa mudah Ya Ye 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 selamat menikmati Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Itik Hmm, udaranya seger banget, ini kita lagi ada di Bandung Jauh-jauh datang ke sini, ini ngomong-ngomong, ayah mana ya? Ya? Assalamualaikum Eh, 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 eh Eh Pakai pede siapa tuh dia? Meluncur Nyang, 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 nabrak ya? Nggak usah dikejok Masuk dikejok Siapa? Kok keren banget? Pabos Udah, Pabos? Pabos Susah Dia sultan kayaknya deh, sultan jalan ini Pajak banget deh Jadi hari ini kita mau ngebahas rasul Rahasia sukses Sukses Nggak cuma orang-orang yang terkenal aja Nggak cuma orang-orang yang selebgram, artis Atau nggak yang biasa muncul di depan media sosial atau TV Di belakang-belakang layar juga banyak banget orang-orang sukses ya Termasuk sahabat kita ini Jadi sebenarnya dulunya tuh Udah sahabat aku udah lama Dan Alhamdulillah aku tuh liat perkembangannya dari zaman dulu Dari masih merintis sampai sekarang tuh sukses berat guys Yang kita salut tuh konsistensinya ya Benar Dan nggak pelit ilmu Makanya ini dia juga mau bagi-bagi ilmu Kita sekalian liat jalan-jalan gimana sih yang namanya distro Jadi kita mau tau proses untuk membuat sebuah distro itu gimana sih Atau nggak distro deh Mungkin mau bikin online shop juga gimana gitu Let's go kita langsung aja mampir Oke kita udah sampai ini di depan kantornya Jadi zaman awal-awal itu kantornya tuh yang ini Ini dong Ini dia kantornya Nggak lama kemudian Eh, gue beli kantor Jadinya dia beli ini Ini udah jadi miliknya Jadi sekarang kantornya ada di sini Terobos aja lah Maaf, ada ikan lewat Terus di sini Terus di sebelah sana juga ada lagi kantor Jadi ada tiga kantor dalam satu daerah Nah kita langsung masuk aja ke dalam ya Assalamualaikum 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 Ini dia Kang Aris Rikles Masuk, masuk, masuk Kita mah udah kayak keluarga Jadi Kang Aris ini dia punya brand Distro itu dari Rikles Rikles Yang sendal itu tas Terus abis itu apa tuh yang kayak Jepang-Jepangnya tuh kan? Soul Soul Nama scratch Dia khusus tas Oh, scratch itu khusus tas Apa? Kenapa lo belum tau loh yang scratch lo? Baru Oh Di saat begini semua ini malah keluar baru Keren Mungkin di luar sana banyak yang mengeluh Wah penjualan turun ini, itu, ini, itu Tapi tidak untuk Kang Aris Di masa pandemi ini justru Kang Aris jualannya oke Oke, Alhamdulillah Masih bagus Dan Kang Aris ini gak pelit buat bagi-bagi ilmu Dan masih membuka lahan pekerjaan buat orang semua Tentu Tentu Kalau bisnis jalan kan semua orang kerja Iya, kita lagi cari lahan pekerjaan ya? Iya Oke, kita masuk, lihat koleksi-koleksinya Wah, ini sebelah sini bagian buat foto-foto ya Ini studio ya? Foto-foto Mohon maaf, ini tempat apa ini? Ini apa nih? Ini apa nih? Ini tim kreatif semua di sini Tim kreatif Jadi mereka kerja aja ya 24 jam? 24 jam lah Kita pulang-pulang Makanya bisa anda sukses Nyari dimana kayak gini? Tapi di fasilitasi juga gak cuma kerja, 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 main boleh Boleh, main, main, jangan selesai Oh ini salah satu model baru ya? Iya, model baru Kan kalau sekarang dimana-mana lagi jaman ya, tie-dye ya Tuh, ini udah ada tuh Gak kalah sama brand-brand yang ada di mall-mall Pokoknya karyanak bangsa ini Apa deh? Karyanak bangsa dong Karyanak bangsa Lokal brand harus kita dukung Supo Casual service Oh CS guys Sekarang udah ada Kita lihat ada berapa CS nya Halo Ini gimana gak sukses ya? Masa satu istirahat Mereka masih ada closing Sumpah-sumpah Closing, 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 closing Sumpah ini parah kan Aku gak tau udah sampai sebesar ini loh kan Disini ujung tombak kita sebenernya Tereka yang berjualan lah Misalnya Admin gitu lah Admin ya Jadi kalau Pengen tau kata-katanya apa gitu kata-katanya Coba Wih keren tuh ya Oh ini emang rata-rata udah pada single Closing doang ya Soalnya kebanyakan kita udah Langsung masuk web ATC itu kalian ini Neku-nego Jadi belanja langsung via web Tinggal kompilasi ke web Jadi mereka udah bener-bener tinggal Transaksi ya Ini sampai jam berapa Nek? Sampai jam 10 Sampai jam 10 Oh Lepurin 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 Eh tapi ada target mereka Ada target Kalau achieve target Mereka dapat apa? Dapat bonus lah Dapat bonus Tiap bulan kita selalu ada bonus Dan bonus ini rata Dari atas sampai OB Nominalnya sama Jadi bener-bener semuanya kerja teamwork Betul Betul Jadi gak ada satu sama lain Oh gue kerja aja lebih capek Enggak semua Barang-barang Kerja barang Hasilnya juga kita nikmatin bareng Nah kalau produksinya sendiri gimana Kang? Kalau produksi kita punya sendiri Nanti kita bisa lihat Nih Ini gila nih Dari mulai otaknya Terus udah gitu produksi untuk jadi barangnya Sampai jualannya dia-dia juga Jadi untungnya double-double Let's go kita lihat ke tempat produksinya Ayo Ini sebelah mana Kang? Lumayan ini agak jauh sebenernya Oh gitu? Ini ada lagi di sana? Ada Wah gue gak tau tadi gue bilang tiga Jadi.. Kalau ini apa depan? Budang packing Mau lihat dulu sini? Boleh lihat dulu sini yang depan Wah ini mah ekspedisi Oh udah pindah kesini Ekspedisinya Tuh guys Packing-packing semua tuh Jadi ini mas dari ekspedisi datang kesini khusus buat ngambil barang? Iya Enggak langsung di Data di sini langsung Data di sini langsung Jadi komenternya udah Udah Enggak usah ke kemarin lagi Oh gila ini Ini mah baru kali ini Enggak ekspedisi Dian datang kesini Jadi gak usah ke ekspedisinya lagi Dalam barang-barang ya Langsung di sini Hari ini ada berapa pengiriman? Hari ini tuh ada di atas 650 Oh oke Per hari tuh ya Jangan gamer mas Per hari guys Kali 30 hari Kebayang gak? Di atas 650 Hitung sendiri Omsetnya ya Let's go Kita pindah lagi Di sini Disini produksi anak Oh Guys Jadi ini tempat buat nyablon kawasnya ya Kawas Kita ada dua lain Ini tebelu baju Ini pegawai untuk si sablon jahit produksi sendiri ada berapa Kang? Total 40 orang Total 40 orang Aku tuh kenal Kang Aris tuh baru merintis Rikles ya? Ya betul Dulu tuh Rikles tuh jamannya masih senengnya tuh baju kaos-kaosan Polos-polosan Basic Dan itu baru transisi dari Kang Aris itu jaga toko ya? Jaga toko Dulu Jaga toko ya Jadi dulu gua kerja Jaga toko Jadi kasir Dulu pernah diproduksi juga Jadi akhirnya Coba bikin sendiri Brand sendiri Dan akhirnya ya Alhamdulillah Terciptalah nama Rikles Sampai saat ini Jadi dari total empat brand itu Memang rajanya masih Rikles ya? Rajanya masih Rikles Tuh Tapi sekarang taf juga si sendal ini udah mulai Bagus Si taf ini sekarang yang nomor dua Ini buat pelajaran ya Buat orang-orang nih Bikin brand Pertama bikin langsung sukses tuh Rikles Apa ada jatuh bangunnya dulu? Aduh itu jatuh bangunnya jangan ditanya lah Kita bener-bener Dari apa namanya ya Ditipu lah Di apa Dan Rikles itu sempat ditipu? Ditipu kenal lah Ada buyer yang gak bayar Atau yang order Gak bayar ya ilang gitu Itu banyak banget Cuman ya kita tetep harus konsisten Gua pribadi Ya dalam usaha ini cuma ada empat ya Jujur, ikhlas, yakin, sama berani Itu yang gua jalanin gitu Jujur sama ikhlas itu ya bener-bener harus Dijalanin sampai saat ini gitu Dan orang dengan kita seperti itu Akhirnya mereka percaya Pengen tau nih modal awal Modal awal justru bisa dibilang gak ada ya Serius Serius Jadi dulu gua modal tuh bisa dibilang Dari kerjaan punya orang Jadi dulu gua ngerjain brand-brand orang Gua kayak beli bahan sendiri Di nyablon ke tempat orang Jahit ke tempat orang gitu Dari keuntungan-keuntungan itulah Gua mulai bikin brand Sampai akhirnya ya Sampai sekarang gitu Itu bener-bener Ingat, modal gak ada Tapi sekarang bisa punya Fabrik segede gini Bisa punya brand sebesar itu Orderan sehari tujuh ratusan Dan semuanya jalan ya Kang Ya kan Kalau boleh tau nih Sekarang nih Kalau boleh di-share Itu kira-kira Omset bulanannya berapa kali? 1-2 lah 1-2 apa? Ember apa? Ember apa? Ember Ember 1-2 M Omsetnya sebulan Dari modalnya 0 0 0 Kalau jaraknya berapa lama tuh Pak? Kita dari 2007 Dari 2007 mulai 2007-2008 kita udah kenal sebenernya gitu Iya Itu bodor sekali ya sebenernya Itu gokil sih Sampai akhirnya sekarang jadi sodara Iya Sodara deket Bukan sodara jauh lagi Sodara deket Sedeket-deketnya pasti setiap Setahun sekali Mak Ketemu udah pasti gitu Nah ini bisa diliat ya Ini proses sablonannya Ternyata nyablon tuh gak segampang kayak mesin cetak gitu ya Tersatu-satu ya Iya ada prosesnya Nah kita kadang disini rata-rata didikan ya Jadi awalnya kita ngedidik orang-orang Sampai akhirnya bisa Dari 0 Bener-bener dari 0 Yang gak bisa apa-apa Kita tarik Kita ajarin Sedikit-sedikit Akhirnya bisa Dan ini Pimping lama yang ada disini Jadi dari awal kita berdiri Mungkin mereka Masih ada sampai sekarang For your information Kita juga pernah bikin bisnes baju anak ya Betul Dulu namanya Kanaka Kids Tapi waktu itu Sempet vakum Karena aku hamil lagi Anak kedua Jadi Nanti kita akan mengembangkan lagi Tunggu ya Nanti Jangan lupa ya Nanti aku kasih tau Iya Ini kita kemana lagi Kang Setelah prosesnya di sablon Dari sablon kita Masuk jahit Oke Nah ini disini Jahit Tadi habis proses sablon Proses sablon langsung masuk jahit Mohon maaf kerjanya berapa sih? Ini ada Dari jam 11 siang sampai jam 10 malam Kalau lewat disitu Saya gak nasih Jadi bener-bener harus jam 10 udah berhenti Senang banget gitu Ngeliat orang di dekat kita Dari awal merinti sampai akhirnya sukses Dan itu semuanya buah dari konsistensi Kerja keras guys Ya gak bisa Cuma diem tiba-tiba mau sukses Gak bisa Terus udah gitu juga Pegawai-pegawainya Banyak yang dari lama ya Lepet tuh udah lama banget Dari awal Dari 2007 Baru Oke ini jadi kayak Inspiring banget ya Buat kita ya Kasih tau kalau misalkan Kang Aries dulunya juga susah banget kan Iya Sempat jadi kasir Mau makan aja susah Serius Dulu pas jadi pejaga toko Gaji berapa? Dulu 600 ribu Hei 600 ribu awal Sebulan Terakhir kerja kita 4 tahun ya 1,2 1,2 Artinya 30 ribu sehari Tapi maksudnya gini Kang Aries juga pasti bekerja dengan sepenuh hati kan Memberikan yang terbaik Tapi sambil Sambil dengan dia bekerja Yang memberikan yang terbaik Dia banyak ngambil ilmu Gitu Makanya ilmunya sangat Sangat banyak banget Waktu Pas kita Gue kerja ya Disitu kerja Sangat Oh ini celah disini nih Gitu Apa yang bagus Apa yang kira-kira Ada peluang Yaudah kita coba jalanin Gitu Untuk usaha Ini dia Omset sekarang Bisa sampai 1-2 ember Sebulan Nah ini mungkin tips Sekali ya Buat Anak-anak muda di rumah Yang nonton Atau mungkin Udah gak muda lagi Tapi masih punya semangat Berjuang Semangat untuk usaha Kira-kira Dari yang modalnya nol deh Gimana caranya Supaya bisa jadi Businessman sebesar ini Cari pasar Yang pasti Jadi pasar Pasar Butuh apa Kita Setidaknya kita udah tahu nih Pasar Butuhnya apa nih Oh yaudah kita Coba cari barang itu Jadi misalkan Jangan jauh-jauh lah Dari lingkungan dulu Misalkan kita nongkrong Nongkrong ini kan Banyak teman-teman Ada 10 orang mungkin Ada 20 orang Teman-teman ini kan Ada yang suka Baju Atau ada yang suka sepatu Atau gadget Apapun itulah Nah disitu kita cari celah Oh ini lagi rame Misalkan Sekarang lagi rame Baju tie-dye Misalkan nih Orang-orang kan nyari tuh Dibanding mereka Teman-teman kita beli keluar Kita siapin Kita siapin gitu Awalnya mungkin kita Ngambil dululah Dari siapa Dari request Atau dari teman-teman yang ada Sekarang namanya dropship ya Ya gitu Gak usah punya modal Gak usah punya barang Gak usah punya bank Yang penting punya Pembeli aja Punya kemauan Jualan Dan harus berani ya Maksudnya berani tuh Bener-bener Jangan sampai Wah takut Takut rugi Takut apa Tapi misalkan Kalau kita berani Dan jujur ya Ada jalan ya Ada jalan ya Sebenernya Pokoknya yang namanya Bisnis Kadang naik Kadang turun Itu mah biasa Tapi gimana Caranya kita bisa bertahan Punya brand Itu mah gampang Bikin brand Mau cepet brand yang terkenal Gampang Mempertahankan Itu Yang sustar Coba kita hitung 2007 Sekarang berapa Sekarang 2020 13 tahun guys Masih ada Distro Dengan pasti Tapi Saingannya getat kan Terus udah gitu juga Eranya beda-beda Betul Dulu mah gak ada online Betul Gak ada Nah itu saya Selalu Apa namanya Belajar Jadi belajar tuh Kemana aja Dan sekarang yang lagi rame tuh Umur-umur 20-30 tahun Itu dibawah Dibawah Gue banget Jauh gitu Apalagi saya pak Makanya Itu gue Sampai Cari Orang-orang Yang maksudnya Oh ini dunia online Lagi rame nih Yang ngerti Yang ngerti Akhirnya gue belajar Dan itu umurnya masih 25an Tapi omsetnya lebih gila lagi Lebih gokil lagi Karena sebenernya Anak-anak muda tuh Kreatifnya tuh lebih Bagus lagi loh Jadi mungkin ada yang Aku bisa lihat adalah Kita harus pintar Beradaptasi guys Sekarang lebih mudah lah Untuk cari peluang-peluangnya Maksudnya Tinggal buka Jari apa Kita bisa lihat di Market class Market class Kita bisa lihat Laku apa sih Itu bisa dilihat gitu Jadi Gak usah takut lah Researchnya lebih gampang Pada metode ATM itu loh Amati Viru Modifikasi Kita harus lihat itu yang penting tuh Modifikasi guys Jadi jangan sampai pelajar Cuman tiru doang itu Menggadain Tapi kalau kita bisa modifikasi Jadi satu brand yang Satu karakter kreatif itu Yang unik gitu loh Sebenernya Tiru Tiru dalam kata Arti kata positif Misalnya nih Sekarang lagi model Tie-dye Jangan dilawan Ikutin Maksudnya ditiru Tapi jangan plak-plak-plak gitu Jangan Tie-dye kita tetap Polos aja ya Susah kan Sedangkan orang pengen belinya tie-dye Jadi kita gak laku Kita gak laku Kita bilang Aduh gue bisnis kok gagal Padahal kan kita ngikutin trend Gitu Berarti bukan gagal Mungkin belum Belum Gitu Kayak misalnya Dari total Berpuluh-puluh ribu Model Atau motif Itu pasti ada Satu yang benar-benar Laku Best seller kita lah Udah berapa lama Repeat order Itu dari 2013 Sampai sekarang Gila Tujuh tahun Tujuh tahun Modelnya gak ganti-ganti Dan masih Masih laku Itu cuma Kaos yang Kabarnya gak Kaos itu Bisa begitu kuatnya Gitu Karena kamu pake kaos Aku pake kaos Maksudnya Mas ini masih punya kaos Punya kaos gak mas? Request Punya Request Oke Kang Aries Thank you banget ngobrol-ngobrolnya Sangat inspiratif sekali Karena kita membuka mata nih Siapapun Bisa mempunyai kesempatan Untuk jadi Seperti Kang Aries Businessman Tetap Sebersahaja Sesedarsana ini Tapi Omsetnya Satu sampai dua ember Pokoknya jangan pernah berhenti Untuk berusaha Itu yang paling penting ya Kalo mau belajar-belajar juga boleh Boleh, boleh Kalo mau belajar-belajar Datang aja Belanja kita di www.request.id Kalo misalkan Kalo misalkan Kalo mau datang Untuk belajar juga bisa temuin langsung Kang Aries Ada Instagramnya? Ada Instagramnya apa? Aries Teman-teman follow Nanti dapet giveaway ya Siap Langsung main Kalo misalkan mau belajar Datang kesini juga boleh 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 Jalan Serimahi Dalam Satu Bandung Jangan lupa guys Jangan sampai di Jakarta cari-cari Karena kita datang kesini Bermain ke Bandung Tapi kalo mau datang Mau belajar Semuanya harus dilakukan Sharing-sharing ya Berbagi Karena kan kadang-kadang kalo dibilang belajar Kadang-kadang anak-anak ABG lebih pintar dari kita Iya Betul Kita juga belajar ya Kang Jadi kayak sharing-sharing lah Sharing Berbagi lah Terus jangan lupa tunggu kolaborasi kita ya Bentar lagi Kalo ada kolaborasi Antara kita dan Kang Aries Yay Amin Amin Doain Pokoknya segera ya Kita lagi matangin dulu Yaudah guys Kita mau ngomong Off Cam dulu Iya Oke kita pamit Dadah Sampai jumpa lagi di Rasuk Rahasia Sukses Yes Makasih ya udah nonton youtube channel aku Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya Jadi subscribe dong Kalo kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk harus berkarya Aku hitung ya Satu Disitu Disitu Iya betul Dua Tiga Pencet tombol merahnya Terima kasih Tari Tata 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 Terima kasih.